Salam jumpa dengan Pertanian Merdeka. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman koleksi yang ada di kebun belakang rumah. Namanya Jeruk Nagami atau Kumquat Nagami. Nama ilmiahnya keren. Fortunella Margarita. Seperti nama cewek ya. Kumquat Nagami, nama tanaman ini. Merupakan satu jenis buah yang termasuk dalam keluarga jeruk. Sekilas memang mirip jeruk. Akan tetapi, jika diperhatikan lebih seksama, terdapat beberapa perbedaan. Dan perbedaan yang paling mudah dikenali adalah, jika daging buah jeruk rasanya manis dan kulitnya pahit, sebaliknya daging buah Kumquat cenderung asam, sedangkan kulitnya manis. Dan dapat dikonsumsi langsung tanpa mengupas kulitnya terlebih dahulu. Biasanya, orang memakan buah Kumquat ini secara utuh, daging dan kulitnya. Dimakan bersamaan sehingga menciptakan sensasi rasa yang unik dan menyegarkan. Kumquat sangat identik dengan perayaan Imlek bagi masyarakat Tionghoa. Karena dipercaya membawa keberuntungan bagi yang menanamnya. Buah ini sering dijadikan sebagai salah satu hidangan dalam perayaan Imlek. Bentuk tanamannya yang cenderung kerdil dan warna buahnya yang menarik, sangat kontras dengan warna daunnya. Membuat tanaman ini banyak dicari sebagai tanaman hias. Warna buahnya orange, sedangkan daunnya hijau. Selain bentuk dan rasanya yang unik, Kumquat juga memiliki banyak kegunaan dan khasiat bagi kesehatan. Salah satu jenis Kumquat yang paling sering dijumpai dan paling disukai adalah Nagami. Kumquat Nagami. Tanaman yang sedang berada di hadapan kita saat ini. Dari sejarahnya, Kumquat dipercaya berasal dari Tionghoa atau Cina. Di negara tersebut, Kumquat sudah populer sejak abad ke-12. Hal ini terbukti dari adanya literatur Tionghoa yang menggambarkan buah tersebut pada tahun 1178 Masehi. Orang Tionghoa atau Cina menyebutnya Cinkan, Gold Orange atau Jeruk Emas. Pada tahun 1712, Kumquat mulai dibudidayakan di Jepang yang disebut dengan Kinkan yang artinya kurang lebih sama dengan Cinkan tadi, Gold Orange atau Jeruk Emas. Pada tahap selanjutnya, Kumquat menyebar ke Taiwan atau Taipei, Filipina, dan negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia. Malaysia cukup berhasil membudidayakan Kumquat di daerah tropis. Akan tetapi, Jepang merupakan yang paling berhasil menghasilkan varietas unggulan Kumquat yang lebih dahulu dan paling banyak dikenal. Ya wajarlah, Jepang kan negara maju dalam segi pertaniannya. Di Jepang, terdapat tiga varietas Kumquat yang populer di kalangan masyarakatnya. Yaitu, Pertama, Kumquat Marumi. Yang kedua, Kumquat Nagami. Ketiga, Kumquat Meiwa. Ketiganya, memiliki perbedaan pada bentuk dan rasa buah. Di antara tiga varietas ini, yang paling banyak digemari dan dikenal dunia adalah Kumquat Nagami. Ya inilah dia, Kumquat Nagami sejak beberapa menit yang lalu sudah kita amati. Kumquat ini tingginya sekitar 2 meter. Yang di hadapan kita saat ini ya, maksudnya. Setelah itu, kalau batangnya, nyaris tidak ada duri. Tidak seperti jeruk kebanyakan. Nyaris hampir tidak ada duri. Kalaupun ada ketemu durinya, palingan durinya kecil. Kecil, sangat kecil. Kalau yang ini kelihatan tidak ada duri sama sekali. Kumquat termasuk jenis pohon buah kecil. Dari famili Ruta Siae. Merupakan tanaman perdu yang selalu hijau. Meskipun di musim dingin. Tanaman ini lambat pertumbuhannya. Sistem percabangannya padat. Banyak disukai oleh kolektor sebagai tanaman bonsai. Karena cenderung kerdil. Tanaman ini biasanya memiliki tinggi sekitar 2,5 sampai 4,5 meter. Percabangannya simetris. Daunnya lebat seperti jeruk. Ranting berwarna hijau muda. Cabangnya memiliki sedikit duri yang kecil-kecil. Seperti yang terlihat tadi. Kalau yang tadi tidak bisa dikatakan tidak terlihat durinya sama sekali. Mungkin sudah patah-patah kali ya. Cepat memproduksi buah dan rajin berbuah. Kumquat ini. Dalam satu pohon yang cukup besar bisa menghasilkan ribuan buah. Wow. Ya benar. Ini sebelum saya potong-potong dahannya. Saya pangkas-pangkas dahannya. Ada sekitar seribuan lebih buahnya. Sebelumnya bukan tidak seperti ini bentuk tanamannya. Sudah saya potong-potong bagian samping bagian bawahnya. Kiri-kanan bagian bawah. Itu sudah banyak yang saya potong. Sebelum itu dipotong. Lebih dari seribuan. Lebih dari seribu lah buahnya. Yang ada di batang. Coba kita lihat bunganya dengan lebih dekat. Ini tampakan penampilan bunganya. Warnanya putih. Ada di ujung ranting. Yap. Begitulah bentuk bunganya. Bunga ini yang masih menguncuk. Belum mekar. Kita geser sedikit. Kameranya ke arah kanan. Ini terlihat bunganya yang sudah mekar. Bunga dari Kumquat Nagami. Seperti inilah bunganya. Yang sudah mekar. Cantik juga seperti bintang ya. Nah di dalam bunganya itu. Sudah ada kelihatan yang warna hijau. Itu cikal bakal putih nantinya. Asik. Bintang seperti bunga melati juga ya. Warna daun tua dari Kumquat ini. Berwarna hijau gelap. Sedangkan daun mudanya. Berwarna hijau muda. Juga mengkilat. Panjang daun antara 3 sampai 5 cm. Lebarnya 2 sampai 3 cm. Bentuk daunnya mirip atau serupa dengan daun jeruk. Daunnya ini mengandung minyak atsiri. Kumquat ini termasuk tanaman yang berbunga ya. Seperti yang sudah kita lihat tadi. Bunganya berwarna putih. Sekilas juga terlihat seperti bunga jeruk. Bunganya keluar di ujung ranting secara individu atau berkelompok. Di negara asalnya. Di Jepang maksudnya. Kumquat Nagami berbunga pada musim panas. Akan tetapi. Kalau Kumquat yang kita lihat saat ini. Ya yang di depan kita saat ini. Yang kita tonton saat ini. Berbunga terus. Tak peduli musim panas. Musim hujan. Badai topan petir. Tetap rutin berbunga. Buah Kumquat Nagami ini. Berbentuk oval lonjong. Panjangnya sekitar 1,6 sampai 4 cm. Saat masih muda. Buahnya berwarna hijau. Seperti yang terlihat itu. Setelah matang. Berwarna jingga. Itu coba kita ambil. Buahnya ini dia. Berwarna jingga keemasan. Menyerupai jeruk. Jingga keemasannya menyerupai jeruk. Warnanya maksudnya. Karena warna buah inilah. Kumquat juga sering disebut dengan. Jeruk emas. Warna buahnya sangat kontras. Dengan warna daunnya yang hijau gelap. Karena perpaduan warna ini. Antara warna buah dan warna daun. Membuat Kumquat Nagami. Banyak disukai sebagai tanaman hias. Meski sekilas sangat mirip dengan jeruk. Kepada umumnya. Namun Kumquat memiliki beberapa perbedaan yang mendasar. Sehingga dimasukkan dalam jenis tersendiri. Oleh karena kemiripannya dengan jeruk. Semula tanaman ini diberi nama latin. Citrus japonica. Berdasarkan pengklasifikasian oleh Thunberg. Namun beberapa perbedaan prinsip antara Kumquat dengan jeruk. Membuat W.T. Swingle. Nama orang ya. Mengkategorikannya sebagai jenis tersendiri. Yaitu Fortunella. Pada tahun 1915. Untuk mengenal Nagami. Atau Kumquat Nagami ini lebih dekat lagi. Kita petik dulu buahnya sebanyak beberapa buah. Ada berapa itu? Ada empat. Kita tambah sedikit lagi. Bisa lima atau enam lah. Nanti kita akan bedah tuntas. Kita lihat isinya. Kita kuliti. Ada enam buah. Kita kuliti nanti. Kemudian kita lihat isinya seperti apa sih? Isi dari Kumquat Nagami. Yang katanya merupakan jeruk emas ini. Jangan-jangan beneran ada emas dalamnya. Wah keren ini. Ini ada enam buah. Kumquat Nagami. Besarnya beragam. Ada yang agak besar. Ada yang kecil juga. Itu yang sebelah kiri. Paling ujung. Itu agak kecil buahnya. Kulit buahnya ini agak tebal. Dibandingkan dengan ukuran buahnya. Permukanya cukup halus ya. Yang terlihat itu. Kalau aromanya. Pas ditusuk sedikit dengan kuku. Itu kan keluar aroma buahnya. Aroma buah dari kulitnya itu. Aromanya seperti manis-manis gimana gitu. Dan cukup menyengat juga baunya. Semerba wangi menempel kuat pada daging buahnya. Sekarang kita coba potong. Buahnya seperti apa. Iyap. Iyap. Buahnya sudah terbelah. Walaupun berbeda jenus dengan jeruk. Daging buahnya ini padat berisi. Bohai dan montok segimana gitu. Terdiri dari 3 sampai 6 segmen. Segmen bagian-bagian yang ada di dalamnya itu ya. Bulir atau pulpnya sedikit. Dan sumbunya kecil. Kandungan airnya sedikit juga. Seperti yang terlihat itu. Airnya. Kandungan airnya pasti sedikit lah. Karena buahnya kecil kan. Iyap. Kita perhatikan lagi. Kalau bijinya. Ada sekitar 2 sampai 5. Kalau yang ini. Bijinya ada 4. Ya bijinya hampir serupa. Dengan biji jeruk juga. Cuman jenusnya aja. Jenus. Atau pengklasifikasiannya secara ilmiah saja yang berbeda. Nah itu. Coba kita lihat. Kira-kira seperti itulah. Nanti akan kita coba kupas kulitnya. Tanpa membelah ya. Kita coba kupas kulitnya nanti. Tanpa membelahnya. Nah. Buahnya ini terasa agak asam. Berbanding terbalik dengan kulitnya yang manis. Daging buah dan kulit buahnya dapat dikonsumsi. Jika dimakan bersamaan secara utuh tanpa dikupas. Akan menciptakan sensasi rasa yang unik. Seperti biasa. Saya tidak mampu untuk menjelaskan rasa dengan kata-kata. Aromanya wangi segar. Nah itu buahnya yang sudah saya kelupas. Itu kulitnya. Kulitnya itu manis itu. Nah kalau buahnya ini asam. Yang isi di dalamnya ini asam. Jika ingin merasakan buah ini. Silahkan datang ke kebun saya. Gratis ini. Tidak usah dibeli. Karena buah ini tidak untuk saya jual. Terkadang ada juga di dalam buah ini. Tidak terdapat biji sama sekali. Seperti yang terlihat tadi. Itu juga masih terlihat. Bijinya kecil meruncing. Bagian dalam bijinya itu berwarna hijau. Karena sudah kita belah tadi. Oke. Baiklah sampai di sini dulu pembahasan kita. Jika ada kritik dan saran silahkan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam. Terima kasih telah menonton.